Mundur, mundurnya itu juga kadang tidak pasti, oh bilangnya seminggu, ternyata sebulan, itu udah sering sekali, makanya itu sih musuhnya pemain sebenernya dalam persiapan di tim sendiri itu ya jadwal itu tadi. Latihan di luar Surabaya gak ada masalah, apa keinginan atau harapan masalah kalau bisa latihan di Surabaya. Kayak seorang pemain profesional di Bersebaya nih, apa sih target sampai di tim Bersebaya tahun ini? Soalnya aku mau ngomong apa, pasti 2021 tetap kayak 2021. Iya, 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 iya. Bener ya? Ternyata kita tahu. Bener. Paido adalah motivasi gitu ya? Iya, iya. Lebih jelasnya quote-nya seperti itu? Paido adalah motivasi. Motivasi buat pemain itu sendiri, buat tim itu sendiri. Paling kritis. Paling kritis. Ya. Kritisnya itu apa? Kadang itu, jujur ya saya sendiri, ya. Belak-belakannya, belak-belakannya. Belak-belakannya, ya. Selamat datang di Green Out Podcast. Belak-belakannya, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode keempat. Kali ini kita akan sedikit membahas soal sembah bola tentunya di masa pandemi. dan hari ini juga kebetulan kami kedatangan seorang the best player Young's Green Force yang tak asing lagi, yaitu Mas Ovan atau Octaviano. Tidak lupa, terima kasih buat GNMath yang sudah menyediakan fasilitas dan kapasitas. Mungkin kita coba sedikit improve ya dengan Mas Ovan. Mas Ovan? Iya. Di Eka Fari? Siap. Baik-baik. Oke. Tentunya kebetulan hari ini juga tanggal 10 November yang dimana kita tahulah. 10 November adalah hari pahlawan bagi kota-kota kita tercinta Surabaya. Mas Ovan sendiri, apa sih makna hari pahlawan dari segi sosok pemain? Tercinta Surabaya. Kalau makna pahlawan buat saya sendiri dengan kesibukan seperti olahragawan ya pasti berjuang dalam latihan, dalam pertandingan, berjuang untuk masa depannya, untuk meliti karirnya, profesinya dalam sepak bola. Kita berpikir positif, melakukan kegiatan positif, selainnya atlet. Tentunya kita lepas dari membawa Persebaya menjadi juara ya. Ini salah satu perjuangan sebuah verosity. Oke, Pak Sovan. Kita tahu Persebaya sendiri adalah salah satu pendiri dari PSSI. Tentunya kita tahu juga Persebaya adalah tim yang terlahir di tanggal 18 Juni 1917. Apa sih cita-cita masih Evan dulu itu semasa kecil sebelum sekarang benar-benar memakai jersey kebesaran Persebaya? Apa yang, apa ada keinginan benar-benar ke arah kesana atau sebetulnya hanya sebagai pemain, menjadi pemain profesional? Ya, karena kebetulan saya besar di Surabaya dan mengikuti SSP di Surabaya, Liga Internal di Surabaya juga. Jadi, pasti rangsangan saya dalam besar di Surabaya itu kan Persebaya itu sendiri. Karena sering nonton TV, nonton di stadion, nonton di tambah sari. Jadi, pasti rangsangan pemain muda di Surabaya, apalagi ikut klub internal Surabaya, sudah ikut dari Pers Benior, Pogda, Pekan Pelajar, seperti itu, ya pasti inginnya, pinginnya main di Pers Benior Surabaya. Tentunya, prosesnya sangat panjang sekali, Mas Iwan ya. Oke, kita tahu nih, bicara soal Liga ya, kita tahu banyak banget, apa ya, problematika-problematika di masa pandemi ini, apa sih kegiatan Mas Ofan di saat Liga ini tidak bergulir? Kita tarik ke belakang dulu ya, dimulai dari pemberhentian di bulan Maret ya, kalau nggak salah itu masih jalan ke Pekan ketiga ya. Nah, dari Medio Maret ini sampai Medio Bulan ini, apa sih kegiatan Mas Ofan? Kalau untuk pandemi gini, dari bulan Maret sih awalnya itu memang untuk jaga kondisi aja, jujur pada saya itu masih sulit. Karena hingga Juli sampai Agustus kan belum ada lapangan sepak bola di Surabaya yang buka untuk umum. Dalam artian, kalau kita untuk latihan di lapangan kan sulit juga. Jadi mungkin kita jaga kondisi ya di tempat gym, fitness itu, mungkin ya untuk feeling bolanya sebenarnya untuk sentuhannya itu jarang sekali. Tapi kebetulan bersyukurnya setelah persiapan sebulan setengah ini dan nggak jelas lagi liganya, Sekarang-sekarang ini sudah terbuka untuk umum, lapangan. Jadinya untuk pemain itu sendiri untuk jaga kondisi bersama teman-teman atau untuk sentuhan bola, feeling bola itu sudah bisa. Kalau dulu tuh sebelum bulan September sebelum latihan itu kan masih susah untuk ke lapangan. Karena ya terbatas kan, karena memang nggak ada untuk dibuka untuk umum. Kalau sekarang sih bersyukurnya untuk kondisi bisa ke lapangan. Bisa ke lapangan ya, ke lapangan. Oke, thanks. Mas Iwan, tentunya dampak dari pandemi ini di sisi seorang pemain profesional juga berpengaruh dong terhadap kehidupan di luar sama bola. Tentunya di internal dapur sampean ya. Dan gimana cara sampean itu untuk bertahan ataupun melanjutkan kelangsungan hidup di sisi lain dari sepak bola profesional di masa pandemi ini? Ya kita tahu masa-masa seperti ini kan semualah, bukan profesi di sepak bola saja yang terpengaruh. Ya kalau saya sendiri sih, ya jujur untuk plan-plan tahun ini untuk misalnya ya kasarannya mengambil cicilan atau apa memang harus ditunda dulu. Loh pemainnya sih ya, Cil. Iya, makanya itu. Jadi, jadi ya. Pemainnya kuyolnya Cil. Iya, jadi mau ngambil apa, tanggungan apa. Karena jujur aja kan memang pemain sepak bola itu produktivitasnya tuh sampe berapa tahun sih kan gitu kan. Oh ya bener. Jadi kalau misalnya gak bisa kita manfaatkan sendiri sekarang ya bakal habis gitu aja kayak gitu. Jadi ya kebetulan untuk tahun ini ya kita ya bersabar, ya bersyukur dapetnya seperti apa. Dan kebetulan juga ya di Persebaya ini ya lancar. Walaupun ya misalnya ada revisi dari PSSI pada saat itu 25%, 50%, ya itu disyukuri. Karena dampaknya semuanya terkena dampaknya dalam situasi seperti ini. Berarti ada potong aja dalam regulasi yang diterapkan oleh PSSI ya? Iya, jadinya dari PSSI waktu dari Maret itu sudah ada revisi. Nah karena tim-tim kan pasti kan mengikuti federasi. Federasi memberikan kebijakan seperti apa ya diikuti. Dan pemain sendiri ya apa ya, pemain sendiri kembali lagi ya harus mengerti gitu loh. Situasinya seperti ini tim juga mengikuti federasi dan tim juga pasti sponsor segala macem juga. Tidak susah masuk dalam latihan kan gak ada kebetisinya. Betul. Nek, mas Opan kita tahu ya, sempat waktu pertama kali tim seluruh di Liga 1 digumpulkan dan mulai melakukan standar protokoler lewat shape dan test. Setelah berlatih, mungkin para sporter di Indonesia bahkan Konek pun sudah paham kan. Tentu kita juga mengetahui kabar bahwa ada empat pemain yang terinfeksi COVID-19. Tentunya itu juga menjadi apa ya, menjadi suatu pukulan ya. Nah Mas Opan sendiri untuk menangani agar tidak terpapar COVID-19 sendiri itu bagaimana cara menjaganya sebagai seorang pemain profesional. Ya untuk awal kemarin kan sempat ada ini wacana Liga mulai lagi, kita pakai protokol kesehatan, swab dua minggu sekali. Ya dari situ sih, dari pemain sendiri sih sudah diberitahu maksudnya dari manajemen pelatih untuk menjaga. Menjaga untuk misalnya, untuk menahan diri, untuk bersosialisasi dengan orang banyak, Jara terbuka, ya kerumunan, segala macam, pakai masker, jaga jarak itu sudah pasti. Nah kalau saya sendiri, kalau saya sendiri sih jujur aja, saya oke pasti pakai masker, jaga jarak. Yang utama sih saya, ini saya, saya jaga kondisi saya dalam artian ya saya tetap olahraga, saya minum vitamin. Kalau misalnya, tetap melakukan aktifitas sebagai pemain profesional tapi di rumah ya. Iya di rumah jaga kondisi seperti kan kalau pagi bangun tidur ya bangun tidur siap-siap untuk latihan gym misalnya seperti apa. Karena, karena menurut saya kalau misalnya saya percaya diri bahwa kalau misalnya saya, kondisi saya sehat, kondisi saya fit, Saya tes swab, saya yakin bahwa saya tuh negatif kayak gitu. Seperti itu sih. Terus, setelah bulan akhir-akhir ini kan udah mulai kumpul nih. Kabar-kabarnya, liga kan berlanjut tapi kita tahu semua itu ke pending lagi. Itu apakah mempengaruh terhadap pemain secara tim atau gimana kondisi tim saat ini? Begitu tahu soal penundaan liga atau gimana, apa masih solid? Kalau untuk tim sendiri sih pastinya masih solid. Karena dalam yang ketidakjelasan awal itu dari manajemen pelatih itu menyiasati kita berlatih, gimana caranya kita menjaga mood. Ya pasti kita tahu untuk personal masing-masing itu kita kan pasti. Biasa karakter ya? Iya, pasti kan ada yang kecewa berat, ada yang stres, ada yang. Jadi masing-masing beda-beda. Tapi pasti semuanya tuh kecewa. Nah gimana caranya dalam latihan akhir-akhir kemarin yang tidak jelas itu, gimana caranya pelatih, manajemen membawa pemain ini biar moodnya tetap terjaga, tetap bagus gitu. Jadi kalau saya sendiri sih kemarin ya jujur aja saya kecewa. Karena udah menunggu sekian lama, 6 bulan kira-kira. Terus ada info, oh dimulai lagi. Kita semangat lagi, kita udah latihan maksudnya fisik dalam persiapan segala macem. Ya ternyata seperti ya jujur kecewa. Ininya di rasa kecewa. Iya. Karena ya balik lagi ini pekerjaan utama kita gitu. Pekerjaan utama. Tenang bangan ya? Tenang bangan. Selain ya tentunya masalah yang tadi dibahas awal finansial ya yang pastinya kan juga pasti dengan mental kita untuk kita sudah terbiasa dalam berlatih, bertanding seperti itu. Kalau tidak ada lagi kan kita juga kondisi juga sendiri-sendiri. Jadi secara keribisannya adalah gimana setiap individu atau setiap seluruh tim bisa menjaga mood dalam tim ya? Ya betul, pas waktu awal tidak jelas itu gimana caranya kita latihan itu. Pelatih cuma menyusun program buat pemain ini moodnya tetap terjaga. Meskipun kita tahu juga pernah ada latihan secara virtual ya? Ya. Itu lebih ke fisik ya? Ya itu cuma untuk fisik aja, untuk dasar aja mungkin latihan flank, push up, sit up, seperti itu. Kalau untuk film berjalan berapa bulan atau minggu itu? Bulan-bulan. Bulan ya? Ya sekitar berapa bulan. Oke. Next Pak Sovan. Mungkin dengan andekan nih, andekan Liga ini dilanjut, apakah seorang pemain ini profesional ada keinginan langsung bersosialisasi terhadap federasi agar, apa ya, menunjukkan bahwa kami siap untuk berkompetisi di Liga 1? Apa ada rencana ke arah untuk bersosialisasi dengan federasi atau PSS? Mungkin kalau itu sih dari manajemen sendiri kan, dari tim sendiri meminta kepastian, pasti tim-tim. Karena jangan sampai ya jujur aja kita beberapa kali dikecewakan dengan seperti itu, jangan sampai berikutnya nanti kita juga seperti itu gitu loh. Kalau kita sudah kumpul dari mana-mana kita sudah kumpul, ternyata ya seperti itu harus dipulangkan kembali, harus libur lagi. Itu sangat apa ya, sangat-sangat apa ya, menurut saya itu sangat gitu ya, membuat apa ya, semuanya schedule Ambu Radu. Ya, betul, betul. Di selain tim juga rugi. Betul. Sekarang pemain asing dari Brasi, dari Mahmoud It, dari mana? Swedia, Harin dari Australia sudah datang dengan biaya yang tinggi. Tapi federasi dengan tiba-tibanya mengeluarkan statement, Liga tunda kembali. Dan infonya nih, infonya nih, Februari sampai Juli Liga akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan format 2021. Menurut seorang pemain itu adalah masalah atau tidak ada masalah? Atau yang penting jalan? Menurut sudut pandang pemain gimana? Kalau untuk dia menyusun, kan ada wacana yang 2020-2021 gitu kan. Sebenernya kalau untuk pemain sih gak ada masalah, yang penting tuh bener gak sih? Maksudnya tepat waktu gak? Kayak gitu sih sebenernya. Karena musuhnya, jujur, saya sendiri ya, dari dulu itu ikut, ya maksudnya sudah, maksudnya sudah apa? Sering bermain di tim profesional ya. Itu musuhnya itu jadwal. Kendalanya di jadwal ya? Kendalanya sering kita. Ya sekarang gini, kita sudah latihan, pasti pelatih punya program. Program, oh kita persiapan sebulan setengah atau persiapan dua bulan atau tiga bulan. Kita tahu, oh iya, nanti mau caranya kepeak performanya ini pas bulan ketiga misalnya gitu. Menyusun fisik dulu, fondasi, kekuatan otot. Tapi nyatanya mundur. Nah mundur, mundurnya itu juga kadang tidak, ya tidak pasti. Oh bilangnya seminggu, ternyata sebulan. Itu udah sering sekali, seperti itu. Makanya itu sih, musuhnya pemain sebenarnya dalam persiapan di tim sendiri itu ya jadwal itu tadi. Jadi kuncinya di jadwal ya? Betul. Kalau bicara jadwal berarti kita tarik lagi ke pengelolaan liga ya, disini LIB ya? Oke Mas Jawan. Liga tahun depan akan bergulir, akan tetapi apa masih dengan standar protokol sama penonton atau dengan penonton? Dan kita tahu kan di liga-liga luar ataupun Asia, banyak sekali liga udah bergulir, bahkan bisa disaksikan oleh penonton. Menurut sudut pandang Mas Kofani, apakah tahun depan ini ada kepastian bermain atau liga dilanjut atau menurut seorang pandangan pemain profesional? Kalau saya sendiri sih, sebenarnya pandangan saya sih sebenarnya harus ada. Pasti berarti ya? Iya. Kepastian ya? Iya. Kenapa? Ya kita tahu sendiri, kemarin klub ASEAN yang menunda dan tidak lanjut itu cuma di Indonesia. Maksudnya gini, pasti semuanya juga terdampak, luar pun terdampak segala macam. Nah, untuk kita ini gini, untuk pemain sendiri itu kita butuh kompetisi. Untuk bukan hanya untuk kita sendiri, untuk finansial kita sendiri, tidak. Tapi untuk ya masa depan Timnas, untuk keberlangsungan Timnas yang katanya Piala Dunia, Tuhan Umar, seperti itu. Jadi itu butuh, itu penting gitu loh. Nggak cuma untuk pemain, untuk banyak juga yang istilahnya ada di situ lah. Maksudnya untuk pedagang segala macam, yang sekarang ya terdampak seperti ya apa ya, tim-tim sendiri dengan pemasukan biasanya ada penonton, ada misalnya dari marchander sendiri, seperti itu. Maksudnya pasti kan banyak banget yang diberapankan. Oke, Mas Hoffan terakhir. Untuk harapan dan keinginan Mas Hoffan, untuk pada Liga Indonesia ini atau jadwal Liga ini seperti apa? Harapan dan keinginan. Harapannya, oke lah kemarin mungkin kita sudah kecewa, sudah tahu semua lah kita kecewa. Mungkin banyak yang psikisnya kena, mungkin pemain juga. Nah mungkin harapannya untuk kedepannya, yang wacananya Februari ya dimohon, persiapkan dari sekarang. Jangan Desember, Januari baru dipersiapkan, oh nanti ketemu dulu sama misalnya pemerintah, kepolisian kayak gitu. Ya dari-dari sekarang-sekarang ini harus dipastikan. Dipastikan ya. Seperti itu. Maksudnya dari sekarang ini mereka sudah mulai gerilya untuk melakukan sesuatu lebih-lebih eksklusif ya. Betul. Jangan nanti dia mendekati Februari, tim-tim sudah latihan, PSOS sudah bilang bahwa jadwalnya sudah Februari, ternyata kepending lagi belum mengantongi izin dari pemerintah kepolisian seperti itu sih. Jadi lebih baik ya izin dulu, izin dulu sudah fix baru bilang ke tim-tim segala macam. Karena yang penting kan itu sekarang. Dalam situasi seperti ini kan yang penting izin, izin sebuah pertandingan lah. Izin sebuah pertandingan lah. Apalagi ini menyakit, menyangkut liga profesional ya. Oke Mas Awan, terima kasih sudah hadir di podcast GN di episode keempat ini. Harapan kita juga sama sebagai seorang supporter yaitu berharap federasi maupun badan liga Indonesia itu juga memberikan suatu kepastikan. Perhatian jadwal yang jelas, konsep program liga yang jelas, dulunya itu akan berdampak sangat efektif atau berdampak positif bagi supporter tim Persebaya maupun UMKM kecil yang dimana kita tahu di dalam stadion atau di dalam mengelengkaran sepak bola itu banyak banget yang harus dihidupi ya. Di sisi lain pemain, juga ada pedagang HP 5, merchandise dan lain-lain. Mas Awan, mungkin Apa sih Target 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 Tahun ini untuk tim Persebaya bagi seorang Octavianus sendiri. Target Target tahun ini dalam artinya nggak ada kompetisi. Tahun Tahun ini tahun 2021 maksudnya. Iya, maksudnya kompetisi berikutnya. Tapi kan tetap masuk medio Tahun 2020 kan lucu ini. Tahun ini karena apa? Liganya akan bergulir Februari sampai Juli 2021. Tapi sistemnya pakai 2020. Jadi makanya aku bener, Takol. Kaya Liga Inggris. Liga Inggris. Enggak, Liga Inggris kan konsisten. Liga Inggris konsisten. Iya, bener. Nanti sekolah ulang. Ya nanti, kayaknya nggak. Kadang-kadang nggak sampai sekolah ulang, Mandek, Moloreng, sampai Rola sekolah. Ini nggak jelas. Makanya itu Target tahun ini, bener kan? Sebagai seorang pemain profesional di Persebaya nih. Apa sih target Sampai yang di tim Persebaya tahun ini? Soalnya aku mau ngomong apa? Mas ya 2021 tetap, kayak 2020. Iya, iya, iya. Bener. Target tahun. Target dari saya sendiri Pasti lebih baik. Lebih baik itu gini. Tahun lalu tuh Jujur Kan dari Saya dari Liga 2 juara Liga 1 baru Mulai seleksi ya Terus peringkat 5 Terus Dikasih lagi Peringkat 2 Itu di luar ekspektasi semua ya? Betul Betul Padahal ya Banyak lah Maksudnya Naik turunnya pasti ada Nah Untuk Untuk pasti tahun Kompetisi tahun ini Ya inginnya Pinginnya Impiannya Pasti juara 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 Secara Individu Seorang otak Tetap Membawa Persebaya Menjadi juara Tahun ini Insya Allah Amin Terus Di sisi lain juga Kita tahu kan Bahwa Selama ini Setiap kali Bermain Maupun Latihan Seringkali Kenapa sih Kok latihannya kok Enggak 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 Harapan Harapan Mas Ofan Apakah menjadi Apa ya Latihan di luar Surabaya Enggak ada masalah Apa Keinginan atau harapan Mas Ofan kalau bisa Latihan di Surabaya Harapan Mas Ofan Pasti ini Harapannya yang jelas sih Aku tahu sendiri Dulu Nonton Pulang sekolah Dari Aku dulu SMA 7 Oh SMA 7 Pulang sekolah Ngikutin latihan Langsung ketambah sehari Nonton latihan Jadinya Harapanku sendiri Aku pingin kan dulu Ditonton Disaksikan sama Maksudnya bonek itu sendiri Sporter Persebaya sendiri Sampai seleksi pemain asing Pada saat ikut Langsung Oh ya apa Ekspetasi ini ya apa Ditonton langsung latihan Seleksi Oh nang bergete lah ya Nang bergete Bisa dileloknota ya apa Ya dipisui ya Ya kan zaman beri Saya ke aku sih dipisui ya Jadi ini aku sih Gak masalah Nah Nah Dulu kan Seleksi-seleksi seperti itu Kan terbuka Terbuka Kita bisa nonton Ditambah sari seperti itu Nah aku pinginnya seperti itu Harapannya itu pasti Gitu Ya mungkin Gini Mas Ofan Sporter pun sama Gimana kita bisa melihat Latihan Persebaya itu secara terbuka Betul Disisi IDW Isok Maido Betul Disisi lain IDW itu isok Profil masing-masing pemain Perkembangan Terus jenengi pemain Terus jenengi pemain Betul Kadang-kadang Arisa ini Raui Persebaya Gak harus jenengi pemain Kan lucu ini Padahal untuk mencintai sebuah Team Itu adalah Harus menghafalkan Atau mengerti satu persatu pemain Betul gak itu ya Betul 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 Contohnya gini Aku kan Aku jaga kondisi Orang desa disana tuh taunya pemain Persebaya Jenengnya gak ngerti Gak ngerti ya Gak ngerti ya Karena saya sendiri kan juga sudah mengalami Ya apa sih Enakin nonton Nanta Basarin Tribun terbuka Mas Tribun Vip sama utama kan Untuk penonton latihan Itu udah cukup lah Kadang-kadang nascendal penbarang Kadang-kadang nascendal penbarang Nah itu Makanya Kalau misalnya Seperti itu kan bisa interaksi langsung Bisa lihat Oh gimana sih perkembangan ABCD pemainnya Seperti apa Kekompakantim Kekompakantim Kemistri Nyantim Itu sih di sisi lain pengen latihan yang seroboyo tentu dengan apa ya hantaman pandemi ini juga mengurangi nilai sisi kontrak pemain kan itu pasti apalagi kita tahu sendiri juga federasi mengeluarkan kebijakan yaitu minimal 25 persen gimana Apakah 25 persen itu berat bagi pemain atau tim merasa ini juga berat menurut sudut pandang masofan kalau dari saya sendiri jujur saya ini apa ya maksudnya yang maksudnya gini udah semuanya banyak yang kena dampak yang seperti ini bukan hanya di Indonesia tapi di dunia dan dan tidak di sepak bola dan enggak cuma saya aja dan dalam profesi saya aja tapi banyak itu saya sendiri mengerti mengerti akan itu menerimakan itu jadi enggak enggak yang yang keberatan atau seperti apa enggak jujur aja saya ya udah itu yang itu yang kebijakan yang sangat baik gitu loh dan ini enggak ada namanya enggak ada kompetisi ya pasti dampaknya besar gitu dari sponsor dari segala macem jadi kita sebagai pemain ya ya harus mengerti itu kebijakan dari federasi minimal menggaji pemainnya 25 persen tapi aku denger-dengar info hanya persibaya yang berani membayar 50 persen itu benar apa enggak kalau misalkan gini kemarin itu sempet dari Maret sampai September ada adendum baru adendum baru dari federasi atau dari federasi federasi tim-tim pasti mengikuti federasi ya dari federasi itu kita dipanggil lagi dipanggil untuk pembaruan kontrak adendum pembaruan kontrak dan kita mengikuti itu dan pemain juga oke setuju dengan itu nah karena kita latihan karena kita latihan sebulan setengah pada saat itu kita mendapatkan 50 persen berarti itu termasuk kebijakan dan prioritas untuk tim persibaya sendiri ya dari federasi dari federasi untuk tim-tim lain aku enggak tahu nah ya federasi kan memberikan suatu kebijakan bahwa seluruh tim liga mewajibkan membayar 25 gaji akan tetapi saya mendapatkan informasi bahwa hanya tim bersibaya ini menggaji 50% ya mungkin ada ada lagi tim-tim kan dan banyak lagi tim-tim yang tidak mengikuti yang mengikuti adendum dari federasi banyak jadi pengalaman teman-teman dengar-dengar ini ada yang 10% ada yang 25% ada sebenarnya loh jujur aja jujur aja ada juga banyak juga ada tim yang yang tetap mengikuti adendum itu ibaratnya kan revisi lah revisi kontrak ada juga yang ada juga yang yang tidak mengikuti gitu loh itu banyak tim-tim enggak yang yang jadi 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 pertanyaan yang mengerucut adalah bener nggak sih hanya persibaya yang berani menggaji 50% kalau saya di masa pandemi kalau saya sendiri berapa karena saya yang tahu sendiri ya bener itu bener 50% konsisten dari bulan Maret ke September atau ada tahapan-tahapan yang memang baru termasuk 50% karena akan gini Maret itu kita mengikuti lagi dari federasi ya federasi punya adendum dari Maret Maret itu tim-tim semua di Liga satu harus menggaji pemainnya 25% itu diikuti sama persembahnya semua tim lah semua tim sampai sampai bulan Maret ke September atau Agustus 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 September September ke Oktober September ke Februari itu ada lagi Agustus akhir itu PSSI PSSI bikin revisi lagi adendum baru karena kan mau bergulir ya mau bergulir kan ibaratnya ya masa ya 25% kita kerja kita kerja ibaratnya kan seperti itu ada revisi lagi seperti itu dan pemain dan menerima semua dan manajemen sendiri kan mengikuti dari PSSI dan dan dari September itu sampai Februari nah September sampai Februari baru masuk 50% atau udah mulai Maret sampai September ini itu dengan catatan kalau ada rutinitas tim latihan semacam latihan atau enggak sama sekali tetap 50% sampai sekarang saya nggak tahu kebijakannya seperti apa belum ada belum ada dari tim dari manajemen sendiri ini belum memberi info memberi kabar untuk seperti apa kedepannya tapi kan saya saya lihat sendiri baru lihat kabar-kabar burung di sosmed kan kemarin dari manajemen sendiri mengangkat bahwa menggaji menggaji terus sampai 50% ya ya harus disyukuri kalau seperti itu kalau seperti itu berarti ya bersyukur sekali jadi 50% itu baru ada di September sampai Februari karena ada yang baru yang dari Agustus dari Agustus itu ya itu kebijakan dari federasi tapi federasi kan udah menjelaskan bahwa regulasi dari awal 25% nggak nggak ada suatu kenaikan 50% apakah itu kebijakan dari federasi atau federasi atau tim kita sendiri atau tim masing-masing sendiri dari federasi dari federasi ya pastinya dari percobaan sendiri pasti mengikuti federasi tapi kan nggak tahu kalau saya kan kalau ditanya untuk tim-tim lain kan ya jujur aja ya bayaran lancar ya lancar 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 ngomong makanya saya mau bertahan terus kenapa ya karena salah satunya untuk revisi kontrak nih Van kita tahu kan lucu nih biasanya kan Persebaya ini kontrak pemain itu setahun nggak 10 bulan pasti 12 bulan tahu saya seperti itu Persebaya lah kontrak pemain itu 12 bulan dan kita tahu Liga ini berhenti di pekan 3 bagi tim Persebaya ya sampai detik ini nah sedangkan kabar yang udah beredar adalah Liga akan dilanjut bulan Februari sampai Juli nah kata-kata akan ini kan ambigu itu yang pertama yang kedua terus masalah revisi kontrak ada nggak nanti atau bahkan kalau memang contoh nih ofan TE Desember padahal Liga akan dilanjut Februari nah ini apa apakah ada kebijakan dari federasi atau ada kebijakan dari Persebaya untuk apa ya membicarakan hal revisi kontrak tersebut ada nggak itu jujur aja sampai sekarang belum ada kabar sampai sekali dan masih ngambang masih ngambang masih ngambang dan jujur pemain sendiri nggak tahu nggak tahu saya sendiri nggak tahu masa depan ke depan ini seperti apa nggak tahu karena jujur aja saya habis besok Februari karena kan sudah ada taruh tangan adendum baru yang revisi baru itu kan dari September ke Februari berarti saya berarti kan ya maksudnya tahunnya terakhir Februari besok dan memang ini memang nggak dibahas oleh federasi ya soal revisi kontrak padahal kita tahu kan Liga ini dilanjut dari 2021 akan tetapi rata-rata kontrak pemain perpisahan dari Liga Indonesia adalah sampai 2020 akhir ya bisa Desember Desember nah memang nggak ada suatu obrolan dari official tentang revisi nggak nggak belum sampai saat ini belum belum jadi semua arwah-arwah kemas iyo masih iya iya masih oke 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 untuk individu pemain ini di tim ini pemain yang paling usil pemain yang paling beti menghidup 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 saya apa-apa menurut kalau itu luas banyak kalau yang normal kalau misalnya usil itu pasti kalau misalnya yang yang suka ini macak-macak macak Banyol Endel Endel itu Alwi Alwi itu so manis so oke itu angkatan bro iya 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 tapi percaya dirinya tinggi iya 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 dia dia iya sebenernya di persenanya tuh gak ada genggengan cuma karena memang dia teman sekamar sering sama-sama ya itu ada Hidayat Alwi Selamat Eh ketambahan mana Jadinya fantastic four Jadi banyak banget Julukan-julukan pemain Di internal tim Kalau pemain asing Kalau pemain asing Ya kompak sih mereka Mereka kan memang Meshnya apartemennya Kalau latihan mesti barang-barang Itu bagusnya Walaupun kan mereka Pastikan dapat fasilitas Mobil sendiri Tapi yang salutnya kita itu Dia berangkat itu Mesti satu mobil Itu yang bagusnya Kan bisa aja kan Sendiri-sendiri kan bisa aja Ada fasilitas tapi Kompaks Pemain asing-sing jahil Yang jahil Yang jahil siapa ya Mungkin Rata-rata sih Jahilnya biasa sih Tapi memang jahil Jahil semua sih kayaknya Ruku sih Main asing Gondoknya jahil Ketularan arah-are Ketularan arah-are Akhirnya ya Sampai Wigi Kompong Nyeluk aku Updaten Mana gitu Si Arin itu Wolu jadi Wola-wola Wola Keliru Padahal Karena BDE belajar Ketik Wola-wola Surabaya Bukan karena kan Sering kan Wola-wola Dia mungkin Pada saat itu Mau ketik Itu kan Wola Mungkin dia Keingetnya Wola Asini Bener Berubah mungkin Arin kebelek Ketika dimulai Oke Sebagai pemain nih Kangen gak sih Ambil Atmode Firi G-Beauty Rudi Wila Ya Pak Rasa Kangen gak Atmode Firi G-Beauty Pasti 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 kangen Kangen Ya ibaratnya Kita udah Hitungannya Dari Maret Maret itu Baru Dua kali pertandingan Sampai sekarang Lama lah Pasti Kangen 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 Pertanyain Pertanyain Sampai Kangen Kangen Pertanyain Penonton Ini Apa Bonitai Ya pasti Atmosferial Jujur aja Gini Misalnya Dalam Pada saat itu Kayak Yang Aku ngerasain Banget itu Kalo misalnya Musuh Rival Pastikan Full Seperti Itu Untuk Masuk Aja Dengan Ya Kita harus Menang Itu Pasti Kalo Musuh Rival Di awal Itu Merinding Kadang Kita Masuk Masuk Pemanasan Masuk Pemanasan Pas Masuk Pemanasan Udah Merinding Karena Can Itu Bukan Kalo Buat Saya Sendiri Bukan Bukan Tekanan Karena Yo Ayu Ayu Persebayang Ku Hingin Kita Harus Menang Tapi Aku sih Mikirnya Gini Itu Motivasi Motivasi Menang 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 Kayak gitu Itu Kadang Tanpa Disadari Kita Lihat Dari Mata Kepemain Itu Berbes Bingin Padahal Itu Kita Pemanasan Rasanya Kita Menang Model Pertandingan Kaya Final Padahal Kita Rasa Juga Apa Ya Maksudnya Kita Udah Kita Namanya Di Lapangan Kita Pemanasan Yang Tapi Kita Pasti Sangat Pengaruh Itu Dari Luar Kita Lihat Kadang Dari Mata Kepemata Ada Ada Benar Benar Masuk Seperti Tapi Sempat Nih Justru Atmover Yang Besar Cenceng Yang Benar Membakar Pemain Semangat Pemain Di Lapangan Sempat Menjadi Suatu Apa Ya Sempat Menjadi Suatu Tantangan Kadang Kita Tau Bahkan Seperti Bayi Nila Nang B Api Nang Boom Ele Cepetan Kita Masuk Ke Fase Seperti Itu Bener Enggak Ada Poter Tekanan Atau Motivator Bagi Motivasi Bagi Pemain Itu Yang Perlu Dijelaskan Kalau Saya Sendiri Melihat Melihat Itu Karena Saya Jujur Maksud 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 Jadi Sebenernya Untuk Pemahaman Itu Dari Masing Masing Individu Ada Yang Merasa Itu Tekanan Ada Yang Merasa Motivasi Lebih Ada Yang Merasa Itu Beda Beda Kalau Dari Kata Mataku Sendiri Sebagai Aku Sendiri Yang Merasakan Itu Motivasi Yang Lebih Untuk Kita Untuk Saya Sendiri Saya Tidak Bisa Menyamakan Aku Merasakan Individunya Masing 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 Pemain Itu Merasakan Tekanan Saya Juga Tau Jadi Yang Aku Rasain Sendiri Sudut Pandanku Sendiri Motivasi Lebih Untuk Kita Bermain Terima Surabaya Maksimal Itu Yang Harus Di Keluari Pai Dini Menurut Biasa Atau Memang Membuat Sakit Hati Pemain Atau Gimana Kalau Saya Sendiri Bukannya Bukannya Anggap Itu Biasa 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 Itu Buat Motivasi Motivasi Pai Do Adalah Motivasi Gitu Lebih Lebih Jelasnya Pai Do Adalah Motivasi Motivasi Buat Pemain Itu Sendiri Buat Tanggapan Mas Soal Green Tribun Green Tribun Green Ya Kalau tanggapan Saya sendiri Selama Jadi Pemain Di Surabaya Itu Yang Jujur Aja Yang Paling Kritis Paling Kritis 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 Kritisnya Itu Jujur Saya Sendiri Kalau Koreografi Oke 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 Tapi Kritisnya Kritisnya Gini Gaya 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 Memang Pada saat itu Ada Lupa Pertandingan Apa Yang Walkout Oh Moshe Sleman Iku Walkout Iku Pengosongan 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 Yang Mari Kosong Mariono Terus Kosong Mariono Penonton Tidak Bersuara Oh Tidak Jalan Ganya Musi Persipura Musi Nah Aku kan Cadangan Aku cadangan Burung Main Oh Iku Pertama Kali Melakukan Suatu Aksi Apa Selen 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 Meneng Tidak Rasanya Juga aku Jujur Juga aku Belakannya Jujur Juga Belum Kalah Serius Kosong 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 Sempet Gak Pada saat itu Mungkin Karena aku Merasa memiliki Yang namanya pemain Salih pemain Aku ada satu cadangan Aku merasa melihat yang main Keping ini Keping ini Keping ini di support Aku nonton Aku nonton Kan Kayak namanya cadangan lebih melihat luas kan kanan Kalau yang main kan lebih fokus di lapangan Oh kadang ini Malah gak ditunggu Gak ngono Kayak gitu loh Aku sempet kayak ngono Kocok-kocok Kurere Berjuang ini Kayak ngono sih Ya sempet ada kayak gitu Tapi Memang Yang paling kritis sih ya Grino Untuk Kritis Kritis Paidobos Paidobos Kritis Paidobos Padahal Bodek lainnya ya Paidobos Tapi kan lebih Lebih banter ngang GN Ini Maka nih Makanya gak ngerti sih Karena Mungkin masanya banyak GN kan gak tau juga Ya aku mau balikin ngang kritis Tapi Mungkin yang sosial juga yang banyak Kritis Kritis bang Jenengnya seneng Jenengnya mau cinta Jadi Persebaikan tim Duduk individu pemain Jadi anak-anak lebih mengkritisi secara keutuhan Bukan secara individuan Betul Seperti itu Kritis Kreatif Paidobos Paman ya Paling Iya sering di Apa Kamera Diri jeneng Diri jeneng apa Iya Diri jeneng Apa Bonitai Makan Diri jeneng Diri jeneng Diri jeneng pertama Sama Makanya Lonteng 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 Sering Sering Memang disorot Jujur aja Terus koreos yang paling api menurut paling kreatif pas musuh Persija yang menang itu sih aku juga nonton di YouTube nya Oke terima kasih masakan sangat seru sekali ya Hai suri ini terima kasih masakan udah mengisi podcast game di episode keempat dan ini sedikit ada cenderamata ada cenderamata dari GMX 1927 mohon diterima terima kasih semoga sukses lancar tambah youtubernya subscribe-nya amin 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 intinya kita itu menyajikan suatu apa ya potes ini mengedukasi dan wawasan dalam konteks medianya oke terima kasih masawan oke dulu cukup kali ini obrolan kita di episode keempat next mungkin kita akan menghadirkan beberapa pemain juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami maupun masofan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu nyali waduh kini not is our home selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati